Halo Sorebro Hari ini kita bertempat ada di Cita Dede Pertempatan ada di kampung Cilodong Nah sekarang kita udah sampai lokasi Tadi sudah saya jelaskan kita akan nge-review Berapa tekanan idealnya untuk Bahan Jujuki Katana Untuk idealnya Ini bahan Katana Tekanannya idealnya adalah 28 PCI Depan belakang bersama Ada juga yang Bisa lebih 29 Tapi lebih empuk Di 28 Karena kenapa 28 Karena untuk tekanan bahan jangan terlalu keras Karena kalau terlalu keras Banyak negatifnya Karena itu bahan bisa kecah Yang kedua Bahan itu bisa Terusak juga Atau Resul untuk bahan Itu akan keras Nggak empuk Seperti Bahan-bahan biasa Kebetulan kan Kalau untuk Katana Sudvensi Terbuat dari Rancatan lah Kalau bahasa sunama Rancatan Tidak menggunakan Verkeong Makanya Sudvensinya agak keras Kalau Bannya terlalu keras Ditambah dengan Sudvensinya Menggunakan Katana Atau Rancatan Bahan belakang Itu akan lebih terasa Itu saja Kemudian Bahan belakang juga Kita harus ukur Berapa Ukurannya Kalau memang Pekarikan Atau teman-teman Belum tahu Ada di buku petunjuk Di buku Katana Atau Biasanya ditempel Di Samping Dashboard Yang Mendekati Supir Disitu Coba cek saja Pasti ada disitu Oke Oke Kita akan lihat Posisi Pengaturan Ban Itu ada Di Dashboard Sebelah Kanan Sebagian Begit Supir Ini adalah Posisinya Ini adalah Untuk ukuran Kalau teman-teman Tidak tahu Itu bisa Dicef Berapa ukurannya Kurang jelas Ya Itu adalah 28 Jadi Nanti Nantar Saat Kepang Kepang Yang Di Kepang 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton